Hai Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau bahas perlengkapan dapur yang aku beli dari Shopee ini unboxing paketan part 2 untuk link produknya nanti aku cantumin di deskripsi ya yuk lanjut aja kita buka paketan yang pertama kita buka yang paling besar dulu ya ini untuk paketan yang pertama aku beli dari toko Dolly Belova ini kalau enggak cantik isinya cangkir-cangkir sama sendok gitu dan ada tempat bumbu juga ini untuk pengemasannya sangat-sangat aman ya ini ada berlapis-lapis bubble wrap terus yang ini juga dilapisin juga dan yang ini juga dilapisin jadi Insyaallah barang aman nah ini ah barang yang pertama yang aku beli dari toko Dolly Belu Dolly Belova yaitu tempat bumbu keramik nah ini barang yang pertama yang aku beli ada tempat bumbu keramik motifnya motif marble terus kita dapat tatakannya juga tatakannya dari kayu tutupnya juga dari dari kayu ini kita dapat ada enam enam ini bisa untuk gula garam kopi terus nanti ini tuh bisa buat untuk bumbu-bumbu lainnya dan untuk ukurannya panjang untuk wadahnya sendiri 8,8 cm dan tingginya 5 cm nah ini kita juga dikasih untuk tempat sempat gagangnya gitu disini ini ada bautnya juga jadi nanti kita pasang seperti ini terus diputer-puter aja sampai dia ketat nah jadinya seperti ini nah jadinya seperti ini terus disini kita juga dikasih 3 sendok sendoknya juga terbuat dari keramik ya untuk warnanya cuma ada dua warna warna pink sama warna abu-abu dan ini aku beli dengan harga 295 ribu ini kita geserkan dulu lanjut ke barang yang kedua masih di toko yang sama ini aku beli gelas kapel emang cuma dua warna ya warna abu-abu sama warna pink ini bahannya juga dari keramik jadi nanti ini untuk suami dan ini untuk aku ini harganya satu gelasnya 49 ribu barang yang ketiga ini aku beli sendok teh atau sendok kopi ini aku pilih warna hitam sama warna pink biar matching gitu ini bahan gagangnya terbuat dari keramik juga untuk harganya satu piece nya 11.900 terus barang selanjutnya ini aku beli di toko sintesa ini aku beli wadah bawang 2 tingkat ini bahannya dari anyaman bambu gitu untuk harganya harganya untuk harganya 105.500 dia nggak begitu besar cukup lah untuk bawang-bawang 1 kg terus tutup sama wadahnya dia ada sambungannya gitu jadi dia nggak terlepas lanjut paket selanjutnya ini aku beli ini aku beli telenan kayu jati dari toko dari toko rumah kayu jati ini bahannya bagus banget terus untuk ukurannya ini 30 x 20 x 1 cm untuk harganya ini aku beli 52.500 ini permukaannya halus banget lanjut ini paketan yang terakhir terus ini aku beli tisu serba guna ini bisa untuk bersihin kompor bisa untuk alas food container nanti kalau waktu aku food prep biasanya kan sama ini aku pakai tisu dapur jadi kalau basah buang gitu kalau yang ini ini bisa dicuci lagi gitu jadi kalau misalnya kotor ataupun basah dicuci lagi dikeringkan terus kita pakai lagi jadi irit tisu untuk satu bungkus ini harganya 4.900 ini aku beli 4 bungkus ini aku beli ini untuk ukuran tisunya 20 x 20 cm satu pak ini isinya ada 75 sampai 85 lembar oke mam sampai disini dulu video unboxing kita hari ini sampai ketemu di video-video selanjutnya bye bye assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati